Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang putusan mantan pejabat Dijen Pajak Kemenkiu Rafael Alun Trisambodo dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Rafael Alun dituntut 14 tahun penjara dalam perkara ini dan untuk mengetahui jalannya sidang kita sudah tergabung dengan produselapangan CNN Indonesia Siti Badriah. Selamat siang Siti Badriah. Silakan dengan laporan Anda bagaimana perkembangan kasus ini? Selamat siang Maggie. Memang hari ini sedianya sidang dari terdekat Kuara Rafael Alun Trisambodo terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan juga gratifikasi ini. Sedianya akan digelar pukul 10 di pengadilan tindak pidana korupsi namun sayangnya hingga saat ini belum kunjung dimulai dan tadi kami baru mendapatkan informasi bahwa sidang diundur hingga nanti pukul 1 siang. Namun kami belum mendapatkan alasan yang jelas mengapa sidang putusan dari terdakwa Rafael Alun Trisambodo ini diundur hingga nanti pukul 1 siang. Namun sebelum nanti kita menegarkan putusan dari hakim yang akan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Suparman Nyumpah. Ini ada beberapa hal yang memang menarik untuk diulas berkaitan dengan apa-apa yang sudah menjadi bukti ataupun hal-hal yang sudah disampaikan di dalam persidangan. Menariknya memang kalau kita melihat dari apa yang menjadi tuntutan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 11 Desember 2023 kemarin memang Rafael Alun Trisambodo ini dituntut selama 14 tahun kurungan penjara. Dan juga memang ia didenda pidana sebesar 1 miliar rupiah subsidir pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Nah tidak hanya itu memang di dalam tuntutan jaksa penuntut umum memang disebutkan bahwa dalam hal ini diduga Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar rupiah. Namun di dalam tuntutan jaksa juga disebutkan bahwa dugaan gratifikasi tersebut juga dilakukan bersamaan dengan istrinya yaitu atas nama Ernie Mika yang memang Ernie Mika ini juga menjadi saksi dalam kasus dugaan gratifikasi. Di dalam tuntutan jaksa penuntut umum disebutkan bahwa dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Rafael juga istrinya ini dimulai sejak tanggal 5 Mei 2002 hingga bulan Maret 2013 dan jumlahnya ini lumayan fantastis yaitu mencapai angka 18,8 miliar rupiah. Nah tidak hanya tadi yang sudah disebutkan ada tuntutan 14 tahun penjara dan juga denda 1 miliar dalam hal ini Rafael juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar 18 miliar rupiah yang mana uang pengganti tersebut adalah uang yang merupakan hasil dari gratifikasi dan 18 miliar subsidir 3 tahun penjara jika memang Rafael tidak bisa membayar denda sebesar 18 miliar rupiah. Nah tidak hanya dugaan gratifikasi ada pasal pembawa lainnya yaitu dugaan tindak pidana penjucian uang. Kalau di tuntutan dari jaksa penuntut umum disebutkan bahwa dugaan tindak pidana penjucian uang yang diduga dilakukan oleh Rafael beserta isinya istrinya ini mencapai 100 miliar rupiah. Ini adalah angka yang sangat fantastis yang diduga dilakukan oleh Rafael juga beserta isinya istrinya. Nah kemudian kalau kita melihat dari tuntutan jaksa yang sebenarnya ringan jika dibandingkan dengan apa yang diduga dilakukan oleh Rafael beserta istrinya namun ini ada hal yang menarik yang diminta Rafael dalam sidang duplik yang digelar pada 2 Januari kemarin. Ada 4 poin yang sekiranya diminta oleh Rafael melalui kuasa hukumnya yaitu Junaidi Saiba yang memang disebutkan adalah satu ia diminta dibebaskan dari tuntutan. Kedua dia meminta untuk dinyatakan tidak bersalah kemudian juga ketiga ia meminta dikembalikan sejumlah aset yang telah disita dan terakhir ia minta dipulihkan nama baiknya. 4 poin ini diminta dengan alasan Rafael merasa dirinya sudah memiliki berjasa ataupun memiliki jasa yang besar terhadap negara dalam hal ini adalah pengumpulan pajak. Ini sangat menarik karena memang apa yang sudah dilakukan dengan tuntutan jaksa pun sebenarnya sangat ringan sehingga memang kita pastinya menunggu bersama-sama bagaimana putusan hakim apakah akan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum atau bahkan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Kita tunggu bersama-sama karena sidang diundur yang sedianya akan digelar pukul 10 namun diundur hingga pukul 1. Nanti kita saksikan bersama-sama Maggi dan nanti kami akan terus memantau bagaimana prosesnya, isinya dan juga hasil dari putusan yang nantinya akan dibacakan oleh hakim ketua yaitu Suparman Jompa. Maggi. Baik kami akan terus memantau perkembangan sidang ponis Rafael Alun. Terima kasih Siti Badi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.